Oke halo balik lagi dengan dikit di sini dan di game pubg gtl5 kok pubg ya mak pikirnya pubg terus ya udah kita lanjutin lagi cerita si berdusu Tanto kali ini kali ini kita ketemuin si bufasa dengan Om Rojim ya ternyata mereka sudah berkenal dari dulu gitu ya jadi kayak gimana keseruannya langsung aja nonton detik ini kalian langsung nonton aja pencet like-nya kalau kalian suka subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya langsung aja let's go ya udah ya makasih mas eh ya ini Pak Bedu iya iya elah kenapa kok kok segitu kok gitu gitu gimana Pak mukanya iya biasa habis dibakar sama ibunya eh disiksa saya Pak kalau laporkan polisi Pak tolong siapa nih nggak ada Pak Tasya eh bukannya Tasya 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 Ote kenalin Pak wacar saya Pak ya Mari Pak ngomong-ngomong tadi masuk kota berarti tapi aku tadi nggak kemonter sama sekali sih jadi nggak ngomong-ngomong ngomong-ngomong ya kamu yang lebih muda kok jangan aku ya jarang di kota ada dia masih ada nih di kota ya berarti masih ada di kota mau pulang ini oh dia baru pulang oh dia amat antek kons hei apa kau dimana aku di kutuan kiri apa apa omar jem di kiri di kiri tuh apa di deket walkot deket walkot kenapa eh deket walkot ya nggak deket banget eh kamu udah punya rumah bukan rumah tan tekon waaah kamu nggak pernah ngajakin aku aku di kandang kuku boboknya nggak serius gimana ini walkot mana ternyata aku sampai segit lagi mau sampai aku mau mau ngenalin pacarku eh siapa laku kau wakam parah sih cepet kamu dimana ya sabar ntar aku serok yaudah berduaan eh dia punya rumah nggak bilang-bilang anjay ya kamu sibuk dia sibuk oh iya iya kamu aja nggak di kota apa oh iya aku di kota sebulan lagi aku baru kesini lagi kok sebulan katanya 14 nah kan abis itu kok kamu dulu oh iya 14 sama 14 24 kan sama dengan eh 14 sama 14 24 eh 28 maksudnya astaga kamu ngantuk nih kan nanti emang nggak bisa matematika oh gitu biasanya kalau anak itu kan pintarannya turunnya dari ibunya apa bapaknya sih nggak tahu deh ibunya kan ibunya tapi ibu pinter deh bapaknya nah iya ibu bukan pinter bapakku bodo ini nggak apa kok kamu ketawa ini nyamarin omrojim dulu ya boleh nggak boleh boleh kamu kenal omrojim nggak sih kenal oh jadi dia nah ini nyam wow dia tuh belum menikah sebenernya udah ngawur aja sama kayak kita ngawur seorang suratnya ada kok surat apa surat izin ininya emang iya kegiatan emang iya iya pengada izin melakukan kegiatan anjay itu malah jelek banget itu malah ku dibakar anjay eh sejak kapan kalian mau punya rumah ini rumahnya tentekun lamun dari tadi astaga ini samping juga punya mu iya buat main tenis wah wah tenis meja gila sih berarti kamu sekarang enggak tidur di kandang ayam lagi aku disitu di belakang ada-ada buat kepala doang biar enggak kehujanan loh ini bukannya rumah yang waktu itu kamu mau bobol ya kamu udah jadi polisi ya dikerok masak kau maling Iya bener-bener eh kau nggak pernah cerita sih parah apa keren juga rumahmu eh om kamu beli berapa om bukan punya aku bedu kamu bisa tanya tante konceng nggak tanya-tanya aku punya tante konceng nggak tanya-tanya sama punya istri sendiri Iya bener ya kenalin Om Bufasa Bufasa iya kenal sama Om Broji yang dulu ini apalah ini kan staf wali kota zaman Dul isok tahu banget dah emang iya emang kan lu pernah cinta-cintaan nama Dul oh iya kan Bu aku ingat dulu mau bikin surat ini surat ini apa namanya surat pergantian nama ini bufasa yang urus terus mau bunuh diri bunuh diri gitu berdua sama Dul dulul cerita what the hell iya iya kah iya iya ingat kok dia berdua cinta-cintaan iya sama Dul dulu kan dulu stafnya om dulul ya ooooh terus mau bunuh diri iya 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 di dimana bu mau bunuh dirinya bu di belakang RS ya bu hah mana samping RS yang mau loncat dari tol itu eh oh itu bukan 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 loncat itu ada ini apa apa event ini loh apa percobaan terjun payung gitu tapi lewat situ bukan begini-gini bu kok rame ini ada si bota ngelepon ini si bota ngelepon tuh ayuuu tertiduk anjay eh tuh ini rumahmu kah bukan eh nggak mau cari bibi disini aku kerja ngurusin anjing iya 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 lu omrojib katanya rumahnya di belakang jangan-jangan aku buat kepala doang aku anjing ya mau lihat gak mau lihat gak boleh boleh buncit lu motornya sama mobilnya tadi lu eh buncit dulu mobilnya motor kamu masukin lu ini rumah segede ini gak ada garasinya ada bisa gak kamu keren BMW ya itu motor apa aku gak pernah lihat ya itu motor tiket kalau gak salah iya gak om apa itu motor tiket kan iya iya ini aku tinggal di situ mana asing kaga ini makanannya abis kepalanya gak kehujanan ini makannya disini iya dipake tempe ore di bejek-bejek ini kok ada kuburan kecil itu nama oh nama kira kira itu kuburan kecil itu ini pacarmu sekarang ini pacarmu sekarang tempat Oh iya u湯 osy yang itu banyak tuh apalagi apalagi tante Wah itu suka bikin puisi buat-buat ya di Twitter terus apalagi selain Pak Wih sama Om dulu Oh itu doang aku tahu kau yang aku tahu dulu karena dulu-dulu deket sama aku kan pacaran kalian enggak bodoh enggak ketawa Oh iya aku baru tahu loh makasih udah ngasih tahu aku udah mau siapa kau kok nggak laku mungkin termaksa kali aku juga nggak tahu om kok kalian pakai baju tidur dua-duanya aja mana deh karena aku kalau ke bengkel juga pakai baju ini nih baju tidur satu set Astaga emang nggak boleh eh kalian kebarat-baratan enggak enggak Om kita itu fbb fbb iya bagus-bagus bagus-bagus kamu tahu itu apa coba friends with benefit Salah kasih tahu HP Fasya with bedu tuh bubasa kamu ama bedu-bedu katanya dipelet kemarin waktu di rumah sakit berondong kah ini buat bufasa ini berondong kini nah cukup tahu semenjak aku bufasa juga udah kerja ini anak baru lahir iyalah Astaga udah ini udah perwira dia iyalah dia dari jaman Omrojim berarti dari zamannya bapakku Iya iya betul siapa sih bapaknya bapaknya Jonny Sumanto makan daging enak kecil pacaran lagi buat tante-tante eh ini emang gue yang sama tante-tante kan kemarin gue udah enak juga Astaga emang ganjai dipelet ke bufasa enggak 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 dipelet lucu orangnya jadi buat hiburan doang ya bukan pacar badut dong ya udahlah kita pulang aku pulang iya nyis uang lah nyis kenapa harus pakai nyis sih eh serius kamu beli rumah di sini tak enggak ini rumahku tuh eh omrojim bilang katanya mau pulang ke rumahnya tante kon eh bener aku mau nanya iya kamu nih berbohong sekali jadi kalian berdua sekarang tidur bersama di sini tidak aku tidur di sini nih ntar bangun-bangun aku di pelabuhan iya nggak bisa bangun di sini aku Oh iya 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 kenapa enggak beli dua kunci apa kenapa enggak beli dua kunci kan kuncinya mahal Oh iya 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 aku lu enggak baru pertama kali ke sini ya tadi kata bufasa apa kamu bobol-bobol ke sini iya sempat mau bobol waktu burung datunya kan dengan ini apa dengan tujuan yang berbeda jodoh lah yuk kita pulang masak malah kita gangguin mereka mau tidur berdua bilang aja kamu pada mau berduaan eh enggak ini mau ke rumah sakit dia sakit ya hamil hahaha enggak 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 bercanda tante mantap 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 what the fuck giza giza emang emang udah udah sehati gitu susah kalau udah keluar hati dibilang mantap mantap sehati luar dalam hahaha udah aku pulang dulu ya ya udah saya pulang pacaran karena dadah berdua-berdua selamat menikmati